Tiga warga Kelurahan Tanjung Pinang yang rencananya hendak berangkat ke Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur ini, terpaksa mengurungkan niatnya karena motor yang dikendaranya terlindas mobil dan masuk parit dengan keadaan rusak berat. Namun beruntung dirinya beserta keluarga sempat melompat terjun ke parit dan hanya mengalami luka ringan. Fahrudin ketika diminta keterangan mengatakan, motor yang dikendaranya sudah berhenti dan parkir di atas trotoar. Waktu itu istrinya sudah turun tinggal dirinya dan anaknya Rifani, 4 tahun duduk di atas motor. Tidak berselang lama, tiba-tiba sebahag mobil Alvanza warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Dari arah tikungan bunderan kecil, jalan Imam Bonjol dan Oling tidak terkendali, langsung naik ke trotoar dan menabrak motornya. Beruntung dirinya beserta anaknya yang masih duduk di atas motor secara spontan melompat terjun ke parit. Rifani dan istrinya tidak mengalami luka serius sedangkan dirinya mengalami memar di bahu kanan dan kaki. Sedangkan motor yang dikendaranya terlindas di bawah mobil Alvanza tersebut. Ya, parkir lah. Terus? Terus? Masih di kendaraan duduk. Jadi, Pak Amo, motor langsung meranjah ya. Masih istri dan anak sudah di motor? Masih? Masih di motor. Anak saya masih di motor. Sementara itu, pengemudi mobil Wati ketika dimintai keterangan tidak mau berkomentar banyak, hanya menyampaikan rem mobil blong, sehingga mobil tidak terkendali dan naik ke trotoar, langsung menabrak motor di depannya. Sementara itu, petugas saat lantas Polaris Palangkarya langsung terjun ke TKP dan melakukan identifikasi guna mengetahui apa penyebab dari laka lantas tersebut. Saat ini, pengemudi dan korban masih diamankan di Mapolres tempat untuk dimintai keterangan.